Halo Youtube, kembali di channel Master Fires Kita kali ini mau membahas di dunia otomotif yang motor Nah, ada dua motor Dimana kedua motor ini sama-sama menggunakan smart key Dan menurut saya, kedua motor ini smart key nya Menurut saya loh ya Lebih advance memang pengembangannya di Honda Sedikit pengulasan Karena saya gak mau bikin kalian bingung ya Karena pembahasan smart key ini banyak yang gak ngerti Jadi harus saya bahas terlebih lagi Smart key itu gimana Untuk motor itu apakah ada Ini keyless juga Kenapa dibilang keyless, gak ada kuncinya Meskipun yang mobil itu juga smart key keyless Masih bisa kita keluarin ada kunci opsionalnya Atau kunci konvensional Bahkan kalau Honda itu emergency locknya dia berbeda Nah, saya akan lebih ulas di smart key nya guys Nah, saya mau perlihatkan untuk smart key atau keyless Dari Yamaha Ini dari kebetulan Yamaha Aerox Sudah saya bikin videonya kemarin di short ya Di Yamaha Aerox Nah, smart key nya dia satu tombol Dibandingkan Honda ada dua tombol Bahkan ada yang tiga tombol Dan ini misalkan deket Kita bisa unlock Kayak gitu Bisa ignition Blah, blah, blah Dan juga bisa membuka dari Ini tanki bensinnya yang saya suka Di Aerox tuh Ini kita bisa buka unlock Atau buka untuk bensinnya Kemudian juga kita bisa unlock Atau buka jok belakangnya Dengan tombol ini Kayak gitu Nah, seperti yang kemarin juga saya bilang Kalau di Yamaha Ada kunci konvensional Dimana dia bisa meng-unlock Misalkan just in case Ini Kalian baterai nya habis Terus gak bisa buka seat ini Nah, itu ada kunci konvensional Yang saya karen bikin Yang belum menonton Saya bisa klik di atas Nah, Yamaha Ini kita bisa bikin silent Sama halnya di nanti Honda Pertama kita untuk mengaktifkan kunci ini sendiri ya Ini kita tahan Sampai disini Lampunya Berkedipnya disini Berkedipnya tuh kecil sekali Gak keliatan Kalian harus diketin dulu Nah, itu berkedipnya Lama, berpendar lama Nah, ini Kalau udah berkedip Pendaranya lama tadi Ini kalian gak bisa Meskipun deket Dia udah ngelock Ya Jadi ini untuk menghemat baterai juga Kalian tahan lagi Untuk meng-unlock Sampai berkedipnya Disini Lampu kedipannya itu cepat Nah, kalau yang selanjutnya Fungsional Misalkan ini saya remote ya Dia ada answer back Ini dikatorkan Misalkan kita lagi parkir Cari motornya Kita bisa klik Sekali Dek Mencari Nah, di kunci ini Kalian untuk smart key Kita push Tapi ada bunyi klik Kita baru putar lagi Tekan putar Ini baru Gak kunci stang Klik lagi Ceklek On Open Bisa kita bergunakan untuk open ini Tadi Seat Kalau ini On Ya Ini saya On kan Boom Ini on Cuman ini speedometernya Aerox ini Ya kayak gini nih Kadang Kalau kondisi siang Atau apa Gak begitu jelas Tapi kalau kita Ngelihat langsung Masih jelas kok Ya Nah Ini fungsi fungsional Misalkan Kita pingin silent Ya Di sini Silentnya Kalau di Honda Nanti saya peragakan sendiri Kalau di Aerox Itu secara silentnya Ini kan masih bisa nih Ya Nah Untuk silentnya Tahan Agak lama Tuh Ada bunyi buzzer Bibib Ini ya Saya coba Dia berkedip doang Nih Kalau saya unlock Atau cari ini Kita coba delete Dari depan deh Nah Kalau kita Tanpa suara Dia hanya Hazard ini yang nyala Sekarang Kita kembalikan lagi Supaya bisa Ada buzzernya Nah Caranya tetap sama Ini deketin Ya Bunyi sekali Tahan Sampai nanti ada Bib Nah Tit Sudah bisa On lagi Nah Ini yang di Yamaha Aerox Just simple like that Sekarang kita berpindah Ke Honda Teknologi smart key nya Menurut saya Sedikit lebih Advance Ketimbang dari Yamaha ya Cumpun pengaturan ini doang Di Honda Itu ada Total Saya catat Ada 6 Poin utama Yang bisa kalian Utak atik Di smart key nya Yuk langsung saja Kita ke Honda Nah Pertama Saya mau bahas Kalau di Honda Juga ada Answer back Atau Kita untuk mengetahui Posisi motor kita Ya kan Kita mau tau Kayak gitu Tombol ini Terus Ini yang fungsinya Sama kayak dia Aerox Kita bisa Lock Cuman ini bergedipnya Disini Kita nampunya Nah Ini waktu merah Kalau di Yamaha Cuman satu warna Di Honda Bagusnya Kalau merah Ini kita bisa lihat Bergedipnya merah Udah Nggak bisa Kita Ini kan harus Mengaktifkan Di sini Kalau Honda Kita sekarang Bikin dia hijau dulu Nah Hijau Ya Baru bisa Proses Unlock Open Sampai ignition Nyalah Ya Dan Bukaan dari seat nya Kalau Benzin Tetap di belakang Nah Saya kembali Lagi Nah Bagaimana Cara Pertama Dari kunci Honda Ini kita mau Bikin dia silent Ini kan belum silent Cara pertama Untuk membuat Silent Remote nya Atau alarm nya Tahan Disini Ya Ini masih bunyi Oke Tahan Sampai Bergedip merah Nih Saya pencet-pencet Nggak bakalan bunyi Tapi di lampu Send Menyala Coba kita lihat Nah Ini ya Nggak ada bunyinya Nah Kalau mau menyalakan lagi Alarm nya Juga sama Tahan Sekarang Udah Kembali Menyala Jadi untuk Silent nya Nah Sekarang Saya mau perlihatkan Kalau kita pencet ini Kan bunyi Misalkan kalian Ah Terlalu berisik Ah semua Bunyi Saya mau Hanya alarm nya Antitif nya Yang bunyi Tapi kalau kita pencet ini Mau silent Itu bisa Ya Nah ini yang saya Mau peragakan Nomor 2 Adalah Men silent Pada saat kita klik Ini kan bunyi Ya Kalian nggak pengen Ini bunyi kan Oke Jadi pertama Step nya Yang prosedur kedua Men silent Tombol ini Kita lock dulu Dari Fungsi remote ini Ini kan nggak bisa nih Klik Satu Dua Bergedip nya merah Kemudian Kalian nyalakan lagi Tuh Nggak bunyi Jadi kalau Mengembalikan ini lagi Ini kita kunci lagi Ya Terus Ini kita kembali ke Off dulu Di off kan dulu Bawah Atas Ini disini bergedip Merah Cepat Jadi ada dua Bergedip merah Cepat itu dia on Kemudian kita on kan lagi Nih Bunyi kan Oke Kayak gitu Jadi kalau pengen silent Lakukan step lagi Saya peragakan lagi Matikan remote Udah mati Baru Bawah Atas Dia disini Lampunya Indikator nya Terpendar Lama Seperti itu Untuk mematikan Buzzer Di tombol start Honda Nah sekarang kita mau Mengatur volume Disini kita bisa atur volume Dan pilih nadanya juga Bip nya itu ada Bipiga macam Sekarang kita Nomor tiga tips nya Adalah mengatur volume Dari Ini kebetulan Honda Scoopy 2001 Yang Stylist ya Ini saya Bunyinya kan Kelan ya Ini ada Ada tiga nada Saya mau Tunjukkan ke kalian Caranya adalah Nanti pencet ini sekali Kemudian ini Pengaturan ini Pokoknya nanti pencet Ada remote ini Dua kali Untuk nada Volume Kalau tiga kali Nanti pencet disini Untuk Pemilihan nada Sampai empat kali Pengaturan dari Sensitifitasnya Nah sekarang ini Saya mau mengatur Dari volume nya Terlebih dahulu Kita on kan dulu Kemudian tahan ini Beberapa detik Sampai ini Yang logo kunci disini Nah bergedip Sudah bergedip ya Satu Tuh Dua Satu Dua Satu Dua Nah Sudah Tiga Nah Kalian terdengar gak Ada perbedaan suara Ini pelan Tinggi Sedang Nah kalian mau pilih yang mana Mungkin gak mau terlalu berisik Yang ini paling rendah Sudah Ini tahan Nah Sudah set Jadi Ini diperlakukan Tiga kali set Jadi Step pertama Kalian On kan dulu Terus tahan Kemudian Ini dua kali Ya Jadi kalau perlu Kalian ulang lagi Dimundurin lagi videonya Dipahamin lagi Ya Ini poin Ketiga Untuk mengatur volume Sekarang Dengan cara yang sama Tapi cuma tombol ini Saya pencet Tiga kali Tiga set Untuk memilih Nada Bipnya Saya mau ulangin lagi Saya kunci lagi dulu Ini Aktif ya Ini Kalau Lampu disini Kalian bisa lihat Bergedip Ini lampu Hampir kayak Motor-motor Muge Ini anti-tifnya On Kita remote ini Bisa mengaktifkan Anti-malingnya Kalau kita Motornya bergetar Atau goyang Alara bunyi Nah Poin satunya adalah Memilih Bipnya Sama kayak tadi On Tahan ini beberapa detik Sampai Logo kunci ini Bergedip Nah udah ya Bergedip Step pertama Satu Tuh Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Pencet Kita pilih Tiga Nadanya Pip Pip Tit Tit Nah Kalian mau bunyi yang mana Pip 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 Nah itu kalian mau pilih yang mana Misalkan pengen yang Cepet ini Atau yang ini Balik lagi Caranya Udah set Tahan Beres That's all Nah di motor Honda Itu Menurut saya udah keren Nih Anti-tifnya Udah anti-maling Dan ini kita misalkan Misalkan Just in case Di rumah Kalian Nggak pingin ribut Misalkan Terlalu sensitif Itu nanti pengaturannya Nah misalkan kalian Lagi nongkrong mungkin Tapi Motornya Mudah sekali bunyi Tapi kalian pingin mematikan Bisa Ini caranya Yang saya perlihatkan Yang tadi saya bilang Di sini lampu bergedip Ini mengindikatorkan Anti-tifnya Nyala Tahap untuk mematikan Anti-tif atau Alarmnya tadi Supaya nggak berbunyi Pentet sekali Dia udah On Ya kan Terus tahan Lampu Ini Nah Dia nggak bergedip lagi Ini kita mau goyang-goyang Udah Nggak bunyi Ya Kita on-kan lagi Kuncinya Kita Baru Aktifkan lagi Pencet Nah Di sini bergedip lagi Ini baru anti-tifnya Akan berbunyi Begitu guys Cara mematikan anti-tif Supaya misalkan Nggak pengen ribut terus lah Kayak gitu Jadi caranya Seperti tadi Silahkan di-back aja Supaya misalkan Kalian mau mencoba Mengulangi Oke Sekarang Bagaimana mengatur Sensitifitas Ini ada 3 tingkatan Motor Honda ini Di Scoopy ini Dan kayaknya juga Di kelas-kelas Vario dan PCX Juga bakalan sama sih Menurut saya Kalian bisa coba sendiri Mengikuti tips ini Jadi kalau memang bisa Silahkan Sampaikan komentar Nah Atur sensitifitasnya Misalkan Kadang-kadang Sensitif banget Misalkan ada suara Geledek yang kencang Itu langsung bunyi Kalian mungkin Sansi banget di rumah Harus matiin-matiin Nah caranya sama Kayak tadi Kita harus Pencet ini dulu Tapi pencet tombolnya ini 4 kali Ingat 3 set 3 set itu kombinasi Ini sama ini 3 set 1 Pencet sekali Nanti 4 kali Yang tadi juga gitu Ini 1 2 Terus ada yang 3 Ingat-ingat Sekarang 4 kali Untuk mengatur sensitifitasnya Klik sekali Tahan Sampai ini Logo kuncinya bergedip Cek Udah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pencet 1 3 3 3 Beep itu sensitif 2 1 1 1 itu paling tidak sensitif Sekarang Saya mau coba Paling sensitif 3 ya Kalau udah Set Nah Udah Saya mau coba Remote aja Sekarang kita Perlihatkan Saya aktifkan Antitifnya Ini ya Contoh aja deh Saya Entah Entah Keluar dulu Testing ya Ini kunci Kita taruh sini Langsung bunyi dia Saking sensitifnya Misalkan Kalian gak pengen Seperti itu Kita atur yang Menengah Sekarang saya mau coba Paling low Supaya kalian bisa tau Tuh kan Saya duduk aja Langsung bunyi Senggol Baco gitu kan Sekarang Saya mau perlihatkan Kita setting lagi Supaya kalian tau Disini tahan Nanti ya On Sekali Tahan Sampai dia bergedip Boom Plek 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pilihnya ini Selektifnya 3 Tinggi 2 Sedang Ini yang paling low Nah Sudah Nah Sekarang kita mau cobain Seberapa sensitif Motor ini Nah Ini paling low Gak bunyi Sensitifitasnya Gak terlalu tinggi Nah Itu tadi guys Untuk tips Dari Smart Key ya Smart Key nya Honda Menurut saya Lebih advance Di Honda Ketimbang Di Yamaha Jadi ada 2 tombol ini Yang menurut saya Lebih Pengembangannya bagus Dibandingkan Yamaha Yang satu tombol Hanya bisa kita silent Kita remote Answer back nya Terus kemudian Sama bisa kita matikan Remote nya juga Supaya gak baterai habis Kita gak manfaatin Ya itu aja sih Menurut saya Yang perlu di Ingat-ingat Dipelajarin Jadi kalau yang Belum jelas Silahkan diputar balik Mundur lagi Tips untuk Dari Smart Key Mungkin kalian Masih bingung juga nih Di Honda ya Saya ulangi lagi Untuk start awal Nih Kalau kalian Minjem motor Jangan sampai malu-maluin Lah guys Tau caranya Karena saya juga Pernah mengalami Mengalami Dalam- Dalam Pinjem Pakai Smart Key Kok gak nyala ya Setau saya di Yamaha Cuman diceklak gini doang Honda gak Harus ini dulu Baru bisa kalian Putar on Baru ini Ignition Set Kayak gitu Baru bisa Stutter-stutter nya Rem Juga ingat Safety nya Di jagrak Jangan sampai malu-maluin Kalian Udah on ini Kondisi on Jagrak nya kalian lupa Nah kalian lupa Kalian terus pencet Mau pencet ini Mau pedal rem ini Gak bisa Ini harus Safety Baru bisa Boom Kayak gitu Oke Cara matiin nya pun Sama Cara matiin nya pun Di Yamaha di Honda Sama ya Udah langsung putar aja Ceklak kemudah Tert Selesai That's all Nah demikian untuk ulasan Smart Key Jika nanti saya menemukan Tips-tips lagi Baik itu di dunia otomotif Atau apapun Saya akan bagikan ke kalian Semoga video ini bermanfaat Ke kalian semua Dan Jika bermanfaat Silahkan Subscribe yang belum subscribe Kemudian like Share ke teman-teman kalian Yang punya Motor roda Siapa tau dia belum tau Cara setting remote Misalkan belum tau Cara volume nya diatur Siapa tau Belum tau Sensitifitasnya Motor nya kok Sensitif banget sih Bawa ke bengkel Eh gak usah bawa ke bengkel Ngapain Kalian bisa atur sendiri Kecuali Yamaha Yamaha gak ada pengaturan seperti itu Ini meskipun saya goyang-goyang Dia gak bunyi Cak Gak ada Gak ada anunya Ini makanya yang saya bilang Di Honda lebih Advance gitu ya Demikian untuk ulasan Smart Key Ingat-ingat Smart Key Dan ini Keyless Dan kalau ada yang bertanya Silahkan sampaikan di kolom komentar Kalau ada yang mau ralat Boleh Silahkan sampaikan di komentar Ada tambahan tips Kalau kalian motor Honda Yamaha yang tau lebih Kasih info Nanti saya Kalau saya cobaan bisa Saya bikin videonya Oke Demikian Saya ulasannya Gak mau panjang lebar lagi Kalau ada saran-saran Boleh Silahkan disampaikan juga Saya Alvin Peres Dari channel Master Peres Sampai jumpa And Bye-bye guys Bye-bye guys